Intro Kalian mungkin pernah mendengar bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai investasi Investasi portfolio maupun investasi langsung Sama, jangan pernah merasa terlambat walaupun sebaiknya dimulai sejak muda Nah, pada cerfes kali ini Vina mau buktikan bahwa ungkapan itu benar adanya Tentu saja melalui kisah sukses seseorang Seseorang yang mungkin bisa jadi inspirasi buat kita walaupun dan jauh nih di Jepang Ini dia Taiki Chiromori Dia pernah menjadi orang terkaya di dunia setelah memutuskan memulai investasi di usia yang cukup senja Oke, seperti biasa nih sebelum memulai cerita Vina ingatkan kembali untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga komen ya Semoga cerita ini akan bermanfaat untuk kalian yang sedang patah semangat Cie patah, yang penting bukan patah hati ya Seperti tadi Vina sempat bilang Taiki Chiromori baru terjun ke dunia investasi saat sudah tidak lagi muda Waktu itu umurnya 55 tahun Ini nih yang dimaksud investasi tidak mengenal umur Setuju gak, Cervas People? Sebelumnya, Taiki Chiromori adalah akademisi Jabatan terakhirnya kepala jurusan perdagangan di Yakohama National University Mori lahir di Tokyo, Jepang pada tahun 1904 Tapi, alma mater Mori bukan di situ Dia adalah lulusan Universitas Tokyo Soka yang sekarang namanya berubah menjadi Universitas Hitosubashi Lulus tahun 1928 Ketimbang menjadi pengusaha, Mori setelah lulus memilih untuk berkarir di bidang pendidikan Sampai akhirnya dia kerja di Universitas di Yokohama itu yang tadi Vina sebut Lama-lama mungkin sama ya kayak kebanyakan akademisi di Indonesia yang susah kaya raya Mori juga merasakan hal yang sama Setelah melewati usia 50 tahun kehidupannya Biasa-biasa aja tuh dari sisi ekonomi maksudnya ya pensiunan biasa lah ya Tapi, Mori tidak lantas nih benting setir Dia selesaikan dulu pengabdiannya di bidang pendidikan sampai pensiun pada umur 55 tahun Nah, bedanya dengan orang kebanyakan yang ketika pensiun langsung menikmati hidup di usia senja Mori justru mulai kehidupan yang baru Bekal ilmu dan tabungan yang dia punya dijadikan modal untuk berinvestasi dengan cara membangun bisnis di bidang properti Nama perusahaannya adalah Mori Building Diferensiasinya adalah pada pembangunan gedung tahan gempa Mori terinspirasi dari peristiwa gempa Jepang tahun 1923 yang menghancurkan struktur bangunan terbuat dari kayu dan batu batak Waktu itu, Mori Building memperkenalkan bangunan dan gedung dengan struktur beton rangka baca Dimulai dari fokus ke target pasar di kota Tokyo Bukan cuma gedung, Mori juga menyesar pembangunan melalui pembenahan di kota Tokyo yang waktu itu banyak gang dan jalan sempit Padat pemukiman, bercampur toko kecil, bengkel, dan semacamnya Lumayan kumuh Dengan solusi itu, bisnis Mori melesat seiring dengan kemajuan ekonomi dan industri real estate di Jepang Investasi awal pada bisnis yang entah berapa besar tapi kayaknya nggak seberapa besar itu berbuah manis Mori pernah dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia tahun 1992 dengan total kekayaan 13 miliar dolar Amerika Serikat Wow, Mori meninggal dunia pada 30 Januari 1993 Dia meninggalkan perusahaan yang mengendalikan 83 bangunan di pusat Tokyo Real estate termahal di dunia Salah satu karya kebanggaan Mori di bidang real estate adalah kompleks apartemen perkantoran berteknologi tinggi Ark Hills yang dia bangun di pusat Tokyo selama dekade 1980-an Proyek serupa lainnya, Bukit Shiroyama juga dibuka pada tahun 1991 Keren kan? Jadi gimana? Rezeki orang memang beda-beda kan? Ada yang muda, sudah sukses, ataupun sudah berumur baru mencapai kesuksesan Fina cuma mau bilang jangan pernah berhenti belajar ya Dan kalau sudah merasa mampu dan bisa investasi, maka jangan ditunda lagi Waktu yang akan membawamu kepada kesuksesan di waktu yang tepat Oke deh segini dulu cerita Fina kali ini Support dengan cara subscribe dan like ya Share juga ke teman-teman kalian Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax